Hai terlalu banyak lintah sobat nih cuma satu yang nih kita isi di lintah sobat sangat banyak di tubuhnya ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat YouTube dimanapun anda berada semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat dan yang sakit segera dekat penyakitnya dan dilancarkan rezekinya amin ya rabat alamin Oke sahabat hari ini kita kembali lagi itu menulang emas tanpa menggunakan mesin namun biasa lihat sendiri ini cuaca kurang mendukung kita udah sampai di lokasi namun turun hujan dah tanggung-tanggung basah kita langsung aja eksekusi sini lokasi yang baru kita berpetualang ini hutan yang baru namun kita entah ada kandungan emasnya atau tidak namun kali kita coba ini sungainya berhubung sungainya tidak ada air yang mengalir kita hanya menggunakan dulang tanpa menggunakan karpet sobat Oke ikuti video ini jangan lupa like-nya comment subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya agar dikenali luas di seluruh dunia Oke sahabat nih saya sahabat lihat kali ini saya akan mencoba mengambil bahan ini agak-agak di bawah atau di dasarnya sahabat ini saya lihat bebatuannya ukurannya besar-besar nih namun saya tertarik untuk menulang di sungai ini semoga hasilnya ada Oke langsung saja kita eksekusi sahabat selamat menikmati ini bahannya ukuran batunya lumayan serta semoga ada emasnya sobat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita hari ini mencoba untuk ambil dasarannya sobat karena untuk mengambil tebingnya airnya terlalu besar makanya kita coba ambil dasarannya semoga ada hasilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah sobat ini emasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik yang kita temukan di durangan pertama kita sobat ini cuma satu yang tergolong kasar kasar dia yang lainnya halus-halus lagi ini halus oke kita simpan tempatnya selamat menikmati terima kasih karena kita hari ini cuma bisa ambil dasarnya kan abu-abu-abu airnya besar kita tidak bisa mengambil tebingnya tapi lumayan bebatuannya cukup padat di bawah terima kasih telah menikmati 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 oke kita masukkan nanti di akhir video kita kumpulkan semuanya hasilnya berapa kita dapat sambil kita membersihkan nanti terima kasih telah menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati dulu kali ini tidak ada sobat cuma satu titik teman halus ini mungkin kita nampak sama kamera karena selalu halus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah ini sobat alhamdulillah ini kita temukan ya seperti itulah kalau kita hanya menggunakan rulang tanpa menggunakan karpet prosinya lama dan hasilnya juga terlalu banyak ini kami berhubung karena tidak ada tidak ada ini air yang mengalir makanya sengaja kami tidak bawa karpet sama seluncuran namun ini sudah luar biasa sobat dapat emasan seperti ini sudah luar biasa walaupun banyak yang halus ini cuma satu titik yang kasar yang lainnya halus-halus selamat menikmati ini lintai terlalu banyak sobat satu lagi satu lagi selamat menikmati 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 terkasih kehujanan dan jumpa sungai namun banyak lintahnya kita bersihkan emas yang kita dapat hari ini rasanya sudah cukup karena sudah tidak nyaman untuk mendulang sungai ini terlalu banyak lintah sobat makanya kita putuskan untuk selesai mendulang dan bersihkan emasnya dulu sebelum kita pulang sobat inilah emasnya yang kita peroleh hari ini walaupun makin menurun pendapatan kita nampaknya makin sedikit ada aja tentangan kita kendala kita untuk mendulang emas biasanya karena hari hujan namun hari ini karena sungainya terlalu banyak lintahnya sobat ini namun Alhamdulillah ya sobat masih ada yang kita bawa pulang ya kita harus bersyukur berapa pun hasilnya yang penting masih ada yang kita bawa pulang banyak orang di luar sana ingin ikut dengan saya untuk mendulang emas ingin merasakan mendapatkan emas seperti ini itulah Alhamdulillah kita dapat rezeki walaupun sedikit namun wajib kita syukuri sobat asal kita tidak tamak dengan cara teresona seperti satu ini kita bisa mendapatkan uang walaupun jumlahnya mungkin tidak sebesar kita menggunakan mesin sobat ya bisa sobat sendirilah kasih harian saya mencari emas secara profesional tanpa menggunakan mesin mesin ini pasir besi teras cukup banyaknya dari sini sobat ini inilah hasilnya Alhamdulillah kemarin hasilnya tidak sampai sudah menurun biasanya kita rata-rata dapat di atas satu gram namun kemarin udah cuman sembilan garis enggak sampai satu gram sobat namun kita harus bersyukur masih mendapatkan uang dapat uang dari konten dapat uang dari melulang emas tradisional Oke sahabat jangan bermalas-malas selalu berusaha di masa pandemi ini manfaatkan waktu luangnya untuk mencari hal-hal yang positif Oke jangan lupa dukung terus channel ini dengan like comment subscribe dan share video ini sebanyak-baiknya agar kena luas di seluruh dunia Oke sobat mungkin sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat inilah lintah tadi entah berapa ekor yang saya lempar ke daratan ini ini dia ukurannya sangat besar sebesar kelingking saya nih sobat sangat besar deh entah dia udah nisap darah saya entah kemana mungkin sahabat di rumah takut atau geli melihatnya saya karena terbiasa aja karena kami di kampung ini sudah biasa digigit lintah ini kalau turun ke sungai sobat nih melihat ininya gerigi-gerigi di tubuhnya ini sangat geli kita melihatnya ya begitulah perjuangan kami sobat terkadang kita terhalang karena cuaca yang sering hujan tidak menentu sobat ya ini sampai lokasi sudah turun hujan namun kita mulai mendulang namun kita gigit lintah lintah selalu banyak di sungai ini namun kami putuskan untuk selesai untuk mendulang emas karena lintah terlalu banyak dan bikin kita gili juga sobat kalau tertutup udah terlalu banyak Oke sobat dukunglah terus channel ini akan terus berkembang begitulah perjuangan kami di desa kami ini kegiatan kami mencari emas secara tradisional tanpa menggunakan mesin ya tanpa sahabat di rumah semua mungkin channel ini tidak akan berkembang dan kami memohon kepada sahabat di rumah support terus channel ini semoga kita semua bisa sukses bersama dalam dunia YouTube Oke sobat mungkin sekian dulu kita akan berkemas pulang dulu karena ini cuaca tidak menentu sobat ini udah gelap kembali baru sesuai hujan namun masih tetap gelap inilah keadaan hutannya ini hutannya tidak udah pernah diolah sobat udah pernah ditumbang hutannya makanya sudah mulai gundul seperti ini inilah akibat tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab sobat Oke ikuti terus channel ini jangan lupa like-nya komennya subscribe oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati